resep yang ketiga puding karamel setuk nanas disini untuk membuat puding karamelnya saya telah menyiapkan antara lain bahannya gula pasir, vanili bubuk agar-agar putih, kemudian nata de coco yang dipotong dadu kecil cincau hitam yang dipotong dadu kecil, kemudian santan ditambah juga nanti dengan nangka buah nangka yang matang, potong dadu kecil, kemudian sagu mutiara yang telah direbus matang kemudian untuk sausnya penyertanya disini setup nanas yang kita buat dari air yang dididihkan bersama gula kemudian ditambahkan rempah berupa kayu manis dan cengkeh dan kita masukkan buah nanas segar yang telah dipotong dadu sekarang bagaimana cara membuatnya? pertama kita membuat untuk penyertanya dahulu disini setup nanas setup nanas air kita didihkan, kemudian tambahkan gula pasir setelah gula pasir, kemudian tambahkan kayu manis dan cengkeh kita didihkan dahulu hingga gula ini larut sementara saya akan membuat karamel, karamel gula kita membuat karamel ini, masukkan gula dalam wajan ataupun pinggan tahan panas seperti ini kita buat karamel dahulu ini untuk membuat budingnya kita buat karamel ini dengan api yang kecil sementara saya akan melihat untuk setup nanas disini setelah gula larut dan kita sudah mencium bau harum dari cengkeh dan kayu manis larutan telah mengental setelah mendidih matikan apinya kemudian masukkan nanas setup nanas ini telah siap, kita hilangkan uap panasnya dahulu kita lihat disini gula telah menjadi karamel matikan apinya sebentar aduk-aduk kemudian masukkan santan perlahan-lahan kemudian gunakan api kecil kembali kita rebus santan ini kita rebus santan ini hingga seluruh karamel ini hancur atau meleleh menyatu dengan santan karamel kita lihat seperti permen jadi kita ini tunggu kembali hingga lumer dengan cara memanaskan kemudian masukkan vanili bubuk setelah hampir mendidih kembali masukkan agar-agar agar-agar bubuk aduk cepat dan didihkan kembali setelah mendidih kembali matikan apinya sekarang saya akan menata untuk hiasannya sekarang untuk mencetaknya disini cetakan puding atau wadah telah kita basahin dahulu kemudian kita menata untuk penyertanya atau hiasannya disini ini mutiara sagu mutiara yang telah direbus kemudian nangka nata de coco dan cincau hitam aduk-aduk wangkan agar-agar agar-agar ini kita hilangkan uap panasnya dahulu kemudian setelah dihilangkan uap panasnya simpan dalam lemari pendingin atau lemari es setelah puding dingin kemudian kita kembali ke setup nanas setup nanas kita taruh dalam wadah setup nanas ini kita dinginkan dahulu hilangkan uap panasnya dan simpan dalam lemari pendingin setelah puding dingin kita balik taruh dalam piring saji dan sajikan dengan setup nanas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati